Bang, gimana sih cara meningkatkan followers di Marketplace? Oke, jadi di sini ada 4 cara untuk meningkatkan followers di Marketplace Dan untuk keempat cara ini bisa kalian gunakan di Marketplace manapun Maupun itu di Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli Dan Marketplace lainnya kalian bisa gunakan untuk cara ini Kelebihan dari cara ini adalah followers yang akan kalian dapatkan nanti itu lebih tertarget teman-teman Yang saya maksud tertarget itu adalah memang benar-benar konsumen atau pembeli yang cocok dengan toko kalian Sehingga untuk pembeli tersebut akan berkemungkinan beli lagi di toko kalian Jadi bukan hanya beli 1 kali, mereka akan repeat order lagi Mau 2 kali, 3 kali, atau bahkan sampai 5 kali, nggak ada yang tahu teman-teman Pokoknya untuk followers ini adalah target market kalian Agar kalian lebih gampang untuk menawarkan produk yang kalian jual lagi Nah, bagaimana untuk keempat caranya dan bagaimana untuk memaksimalkan keempat cara ini? Simak terus Oke, sellers, di sini langsung aja ya kita bahas untuk cara yang pertama Nah, untuk cara yang pertama itu apa sih bang? Nah, untuk cara yang pertama itu adalah konten teman-teman Yang saya maksud konten adalah kalian bisa manfaatkan konten ini untuk meningkatkan followers kalian Nah, di marketplace ini udah banyak banget update-annya Salah satu update-an yang paling sangat menarik buat saya adalah Mereka menyediakan konten video teman-teman Nah, yang saya maksud konten video itu Algoritmanya mirip-mirip kayak TikTok atau Reels Instagram Jadi, untuk videonya itu bisa menjangkau orang-orang asing Atau orang-orang yang bukan followers kita teman-teman Nah, dengan konten video ini kita bisa memaksimalkannya Nah, kalau kalian nggak tahu untuk konten video ada di bagian sini nih Nah, itu adalah letak dari konten videonya Yang ada di marketplace Dengan konten video itu kalian bisa manfaatkan dan kalian bisa maksimalkan Untuk meningkatkan followers kita Kalau kalian ingin mendapatkan followers yang tertarget dengan barang yang kalian jual Kalian bisa bikin konten yang sesuai juga dengan barang yang kalian jual Misalkan kalau kalian jualan pomade nih Kalian bisa contohkan mungkin tutorial pakai pomade Atau kalian bisa bahas konten-konten seputar pomade Edukasi tentang pomade apapun yang berhubungan dengan pomade Nah, dengan begitu pasti nanti orang-orang yang akan menonton video kalian yang suka Itu pasti ya emang orang-orang yang minat dengan pembahasan pomade Kalau mereka minat dengan pembahasan pomade ya otomatis mereka akan follow Kalau mereka akan follow ya nanti mungkin akan lihat-lihat toko kalian Dan mungkin akan menjadi pembeli kalian Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konsepnya Nah, saya heran juga dengan konten video ini Yang di Shopee atau Tokopedia ya Karena sejauh ini saya baru melihat di Shopee Tokopedia Nah, itu ada beberapa orang yang memang gak mengejual barang Tapi bikin konten teman-teman Dan saya lihat beberapa akun yang gak ada barang yang dijual Tapi dia bikin konten Itu ada followersnya teman-teman Padahal gak ada barang yang dijual Ini membuktikan bahwa strategi konten sangat powerful Atau bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan followers kita Oke, jadi seperti itu ya Ini adalah salah satu trik yang menurut saya baru banget Dan ini adalah salah satu trik yang saya coba pribadi dan efektif Kalau kalian ingin mencobanya silahkan Nah, itu adalah cara yang pertama teman-teman Kalau kalian udah paham mengenai cara yang pertama Kita bahas untuk cara yang kedua Oke, selanjutnya kita bahas untuk cara yang kedua Nah, untuk cara yang kedua itu apa sih bang? Nah, untuk cara yang kedua ini adalah Mengaktifkan iklan toko Nah, untuk iklan toko ini Di setiap marketplace itu ada ya teman-teman Cuma namanya aja mungkin yang beda-beda Untuk algoritma iklannya tetap sama teman-teman Nah, nanti kalau kalian mengaktifkan iklan ini Nanti toko kalian akan ditempatkan di halaman Atau tempat-tempat potensial oleh marketplace teman-teman Salah satu halaman yang paling potensial Dan salah satu halaman yang akan toko kalian ditempatkan di bagian sini nih Nah, nanti toko kalian akan ditempatkan di sana teman-teman Nah, jadi seperti itu ya Nah, saya ada sedikit tips nih untuk kalian Jika kalian memang ingin memaksimalkan fitur iklan toko Nah, jika kalian ingin mengaktifkan fitur iklan toko Saya sarankan kalian bisa tingkatkan lagi untuk kualitas toko kalian Tujuannya apa sih bang? Nah, tujuannya jelas adalah untuk mencuri mata calon pembeli Atau maksudnya gini teman-teman Mencuri perhatian calon pembeli Nah, dengan kita meningkatkan kualitas toko kita Itu nanti akan lebih menarik teman-teman Yang pertama kita bisa beri nama toko kita seunik mungkin Yang kedua logo toko juga harus menarik Banner dan hal lainnya Nah, untuk cara meningkatkan kualitas toko Nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan teman-teman bisa subscribe untuk channel ini Dan jangan lupa juga teman-teman aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak tertinggal untuk info-info menarik Seputar jualan di marketplace atau social media marketplace Oke, jadi seperti itu Nah, saya akan lanjut ya Untuk pembahasan tentang iklan toko Nah, iklan toko ini adalah salah satu fitur Yang meningkatkan followers kita teman-teman Dan untuk iklan toko ini Juga meningkatkan followers kita yang tertarget Jadi konsumen itu akan ya pasti lebih menyukai toko kita Nah, jadi seperti itu ya Target market atau konsumen tertarget Itu adalah salah satu konsumen yang memang benar-benar niat Atau benar-benar suka dengan produk yang kita jual Atau dengan toko yang kita buat teman-teman Jadi seperti itu ya Nah, jadi itu adalah cara yang kedua Kalau kalian sudah paham mengenai cara yang kedua Kita bahas untuk cara yang ketiga Oke, sellers Untuk cara yang ketiga adalah Mengaktifkan atau menyediakan voucher ikuti toko Nah, sebenarnya untuk cara yang ketiga ini berhubungan ya dengan cara yang kedua Nah, cara yang kedua itu kan dengan mengaktifkan iklan toko Nah, untuk cara yang ketiga adalah mengaktifkan voucher ikuti Atau voucher followers gitu lah Jadi ketika ada orang yang mengikuti toko kita Itu akan diberikan cashback, diskon atau potongan-potongan tertentu yang bisa kita setting sendiri Dan bisa kita atur Nah, jadi strateginya kayak gini teman-teman Misalkan kalau kita mengiklankan toko kita nih Nanti mungkin ada yang tertarik dengan toko kita Dan ketika masuk ke toko kita Itu nanti akan ditampilkan atau dimunculkan beberapa voucher ikuti toko Atau voucher followers Yang memang tujuannya itu untuk meningkatkan followers kita Nah, untuk salah satu tampilannya seperti ini nih Oke seller, selanjutnya kita bahas untuk cara yang keempat Nah, untuk cara yang keempat ini adalah follow-unfollow Nah, untuk teknik ini sebenarnya saya nggak lakukan Karena capek teman-teman Atau ya pegel lah jari kita Ketika kita melakukan teknik ini tentunya banyak hal yang harus diurus Ketika kita follow beberapa akun Itu nanti kita juga harus unfollow Jadi bolak-balik teman-teman Capek Tapi kalau kalian ingin memaksimalkannya nggak apa-apa Nah, sedikit tips ini dari saya Jika teman-teman ingin memaksimalkan cara yang keempat ini Kalian bisa cari toko yang memang sejenis dengan kalian Misalkan nih, kalau kalian jual barang pomade Kalian juga bisa pilih toko yang memang menjual pomade Atau yang menjual pomade-nya sama Nah, pomade kan ada yang water-based dan ada yang oil-based Nah, mungkin kalau kalian ngejual pomade yang kebanyakan oil-based Itu kalian bisa cari toko yang sama teman-teman Nah, jadi seperti itu ya Nah, mungkin saya akan kasih contoh ya Misalkan nih, kalau kalian ngejual baju distro Ya, kalian bisa cari toko yang ngejual baju distro juga Nah, jadi seperti itu ya Nanti ketika kalian menemukan toko tersebut Kalian bisa follow beberapa followers dari toko ini teman-teman Nah, jadi seperti itu ya Ingat teman-teman Ketika kalian memilih follow orang Itu harus yang ada profilenya teman-teman Dan kalian juga bisa lihat untuk namanya Jangan ada yang nama toko Itu namanya ya, nama orang mungkin Atau nama username Itu kalian bisa follow untuk orang-orang yang seperti itu Nah, untuk cara mencari followersnya Atau cara nge-follow orangnya Yang pertama adalah Jangan sampai ada nama toko Yang kedua adalah harus ada gambar atau profilnya Jadi kalian bisa cari ya Memang orang-orang Bukan orang-orang sih Akun-akun yang memang bukan akun bodong Atau akun yang memang buat naikin followers aja Kalian bisa cari akun-akun yang aktif Nah, untuk mencari akun-akun yang aktif Itu seperti yang saya beritahu tadi ya Yaitu yang namanya jelas Dan yang kedua adalah Dengan memasang profile Atau memasang fotonya Nah, jadi seperti itu ya Kalian bisa cari untuk akun-akun yang seperti itu Untuk kalian follow Oke, jadi itu adalah 4 cara Yang saya beritahu kepada kalian Nah, untuk cara ke-1, ke-2, dan ke-3 Ini saya gunakan ya Cuma cara ke-4 doang Yang tidak saya gunakan Tetapi ada beberapa teman saya Atau teman komunitas saya Yang memang memaksimalkan Untuk cara ke-4 ini Oh iya, untuk kalian yang ingin gabung Ke eksklusif komunitas saya Kalian bisa langsung klik ya Untuk link-nya di deskripsi Tenang aja untuk Komunitasnya gratis Kalian bisa masuk ke sana Dan di sana kita bisa berbincang mengenai marketplace Di sana saya juga Sudah menyiapkan materi untuk kalian Jika kalian penjual Mungkin penjual pemula Baru sekitar 1-2 bulan Itu kalian juga bisa ikuti Untuk tutorial-tutorial yang saya sediakan Di sana ada banyak banget Untuk tutorial yang saya sediakan Mulai dari membuka toko Optimasi gambar Optimasi judul Deskripsi Dan masih banyak lagi yang lainnya Oke, jadi seperti itu Untuk komunitasnya Selanjutnya kita bahas lagi ya Untuk soal cara menambah followers Nah, saya akan recap ulang beberapa Cara yang saya jelaskan tadi Cara yang pertama adalah Dengan memaksimalkan konten Untuk cara yang kedua adalah Dengan mengaktifkan iklan toko Untuk cara yang ketiga adalah Dengan mengaktifkan voucher ikuti toko Atau voucher followers Untuk cara yang terakhir atau cara keempat Adalah dengan follow-unfollow teman-teman Nah, jadi itu adalah 4 cara yang saya jelaskan Nah, sekian untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Dan sekian dari saya Saya Ahmad Hidayah Terima kasih Terima kasih Terima kasih.